Lionel Messi digadang-gadang untuk bisa mendapatkan Ballon d'Or ke-7 pada tahun ini. Apakah dia wajar untuk bisa mendapatkan gelar tersebut? Dan banyak yang membandingkan siapa yang terbaik? Apakah Messi atau Cristiano Ronaldo? Kita akan coba berbicara ngobrol tentang kedua pemain ini. Halo, bertemu kembali dengan saya, Ropan. Setelah beberapa saat saya istirahat tidak muncul selepas Euro. Dan sekarang saya coba untuk membuat konten video lagi. Dan saya tertarik untuk bisa membahas tentang dua pemain mega bintang top. Yaitu Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Banyak yang membanding-bandingkan siapa yang terbaik tentunya di antara kedua pemain tersebut. Saya tidak akan masuk ke ranah saya, ke sana, kalau memang ditanya siapa yang akan terbaik. Tetapi dua-duanya menurut saya adalah pemain terbaik. Akan menjadi legenda bagi kedua negara ya. Messi untuk Argentina dan CR7 atau Ronaldo bagi Portugal. Untuk bisa membandingkan tentunya bagi mereka yang mengagumi atau fans berat dengan Barcelona dan tim nasional Argentina akan memilih, saya akan pilih Messi. Yang menjadi terbaik dibandingkan dengan Ronaldo. Sebaliknya juga bagi mereka yang pernah mengemari MU di mana Ronaldo pernah di MU atau di Madrid. Dia pernah dengan Madrid dan sekarang di Juve. dan juga di tim nasional Portugal akan memilih Ronaldo di atas Messi. Tentunya semua punya sudut pandang masing-masing untuk bisa memilih siapa yang terbaik. Di satu sisi memang banyak juga yang mengatakan Messi. Di satu sisi juga yang mengemari dan simpatisan militan terhadap CR7 akan mengatakan bahwa mereka tetap memilih Ronaldo. Tapi saya akan berbicara secara gamblang disini tentang kedua pemain ya. Tidak membanding-bandingkannya siapa yang terbaik Messi atau Ronaldo tetapi dua-duanya punya kelebihan tentunya. Saya sudah katakan tadi akan menjadi legenda. Dua-duanya pemain hebat ya. Di era secara bersamaan mereka di dua awal luar di tahun 2000-an ya. Mereka bermain dengan klub masing-masing. Suatu hal yang luar biasa dan berkembang dengan sangat pesat. Kemudian menjadi bintang. Mereka sudah melakukan segalanya buat klub. Ya Messi di Barcelona. Saya katakan tadi bagaimana si RC7 sejak datang dari Sporting Lisbon. Bersama dengan MU. Bersama dengan Madrid. Bersama dengan UK saat ini melakukan segalanya buat klubnya. Dan memang wajar kedua pemain ini betul-betul dinobatkan sebagai bintang di era mereka. Secara bersamaan. Nah kalau bisa dilihat di sini sisi kelebihannya memang kalau bisa dilihat Messi ada di atas. Bukan berarti Messi lebih baik. Tetapi kalau dari sisi kelebihannya saya melihat bahwa Messi ada di atas. Jadi pemain asal Rosario ini yang sudah berusia 34 tahun. Ini bermain sebanyak 17 musim ya. 17 musim bersama dengan Barca. 10 musim diantaranya dia bisa memberikan gelar di La Liga. Saya tidak menghitung lagi di Copa del Rey ya. Bagaimana mereka juga bisa menjadi juara dalam beberapa musim. Di Liga Champions juga Messi melakukan 4 kali bersama dengan Barca menjadi juara. Dan Messi sudah melakukan apa yang dia tidak pernah lakukan selama ini dibandingkan dengan Ronaldo. Juara Copa Amerika ketika mengalahkan Brazil tahun ini dengan 1-0. Jadi ini pemain yang sangat baik. Kalau bisa dikatakan. Musim ini saja dia menyelesaikan 47 pertandingan di semua ajang ya. Mencetak 38 gol dan 14 asis. Hal yang sangat bagus. Di La Liga akhir musim 2020-2021. Messi melakukan 35 penampilan ya. Dengan 30 gol tampil sebagai LPCC ya. Menjadi top score di La Liga. Jadi ini satu hal yang sangat bagus. Kalau dilihat dari asuransi. Asuransi seluruh tubuh dari Messi. Apa yang dikeluarkan oleh Ebi Autoline ya. Salah satu perusahaan di Irlandia Utara. Juga menempatkan Messi ini. Atau La Pulga ini di atas Cristiano Ronaldo. Bahkan di hutan pertama dalam 10 atlet yang punya asuransi terbesar. Untuk mengasuransikan seluruh tubuhnya ya. Dari atas kepala sampai ujung kaki. Jadi kalau dihitung Messi itu. Mengasuransikan seluruh tubuh dia dengan 750 juta euro. Kalau dikalkulasikan ke rupiah itu sekitar 12,8 triliun. Sangat besar. Kalau dibandingkan dengan CR7. CR7 itu mengasuransikan tubuhnya itu dengan hanya 105 juta euro. Berdasarkan Ebi Autoline. Kalau dirupiakan sekitar 1,7 triliun. Bahkan berada di peringkat ketiga. Bukan di peringkat kedua di bawah Messi. Peringkat kedua justru ditempati oleh mantan pemain top di MU. Dan tingasional Inggris. David Beckham. David Beckham dengan 116 juta euro ya. Sekitar 1,98 triliun. Berada di posisi kedua di bawah Messi. Jadi Ronaldo di ketiga. Jadi itu perbandingan-perbandingan yang kita bisa lihat bagaimana yang dilakukan oleh seorang Messi. Di pencapaian Ballon d'Or. Dia enam kali bisa merebut Ballon d'Or. Ronaldo baru lima kali. Jadi sebelumnya kalau Ronaldo bisa mencapai menjuarai euro di 2016. Dan Messi belum bisa menjadi juara. Saat itu sebelum mereka juara Copa kemarin. Ronaldo dan kawan-kawan bersama dengan Portugal juga melakukan hal yang luar biasa. Di netian selip mereka bisa menjadi juara pada 2019. Tetapi Messi bisa melakukan ini. Saya kira mencapai hal yang sama. Ronaldo juga tidak jelek-jelek amatnya. Pada musim ini Ronaldo melakukan hal yang bagus. Bagaimana dia mencetak 29 gol. Dalam 33 penampilan. Bersama dengan Juventus. Walaupun gagal mempertahankan gelar juara. Dalam dua musim sejak dia datang sebelumnya. Dua musim dia bisa menjadi juara. 2019 dan 2020. Tiga kali 2021 ditelikung oleh Inter Milan. Dan masih beruntung. Ronaldo dan kawan-kawan bisa membawa tim ini lolos ke empat besar dan ikut di Liga Champions. Satu-satunya hal yang tidak dilakukan Ronaldo bersama dengan Juventus adalah juara di Liga Champions. Kalau dengan MU dan Madrid dia melakukan itu menjadi juara Liga Champions ya. Dengan MU pada 2008 mereka juara Liga Champions. Dalam mengalahkan CLC di final dan dia tampil luar biasa bersama dengan MU 2007, 2008, 2009 ya. Menjadi juara di IPL bersama dengan MU sebelum pindah ke Madrid dengan rekor transfer yang luar biasa. Dan di Madrid juga di 2012, 2017 dia juara di La Liga. Sebelum bisa merebut empat gelar di Liga Champions. Sejak 2014 dan kemudian tiga gelar beruntun back-to-back ya. Juga ke 18-19 bersama dengan Sinedine Zidane. Jadi itu memang rekor-rekor yang dilakukan oleh dua pemain hebat di dunia. Antara Messi dan Ronaldo walaupun saya sudah katakan sedikit Messi ada di atas. Tetapi kalau dilihat ukuran untuk keberhasilan seorang pemain berkarir di klub. Mungkin Ronaldo yang sudah menunjukkan kapasitas dia. Karena Messi ini kan hanya besar saya katakan sebelumnya di awal. Dia 17 musim dari awal 2004 sampai 2005 itu sejak dari La Masia dia masuk di 17 musim terakhir. Itu bersama dengan Barcelona. Dia tidak pernah bermain di klub manapun ya. Selain di La Liga. Jadi 10 musim dia sudah membawa Barcelona bisa menjadi juara. Tetapi dia tidak pernah keluar. Nah Ronaldo ini itu sudah tiga kali pindah di klub hebat dan semua bisa menjadi juara. Kecuali Juventus. Dia gagal bisa membawa juara di Liga Champions. Tapi di Emmanuel Madrid dia semua juara. Di Liga, di piala masing-masing negara, di FA, piala Liga semua. Dan dilakukan oleh Ronaldo. Baik di Copa del Rey juga bersama dengan Juventus. Nah, gelar terakhir dibuat Ronaldo pada musim ini bersama dengan Juventus adalah Copa Italy. Mereka bisa menjadi juara. Sama seperti Messi melakukan itu dengan Barca di Copa del Rey. Jadi, itu bagaimana perbandingan statistik antara kedua pemain ini yang sama-sama punya kelebihan. Di satu sisi ada Messi, tapi di sisi lain ada Ronaldo. Karena Ronaldo bermain di tiga klub berbeda. Dia bisa menunjukkan kapasitas dia. Messi yang belum bisa melakukan. Nah, Messi ini kan akan diperpanjang. Ketika Aguero datang, dia mungkin akan diperpanjang pada musim ini. Dia akan keluar. Walaupun banyak klub-klub besar akan coba mengambil dia, termasuk PSG dan sebelumnya. Dikatakan adalah Manchester City. Tapi mungkin dia akan tetap bertahan bersama dengan Barcelona. Bermain di La Liga ya. Karena ketika datangnya Aguero tentunya ingin bisa menjadi juara. Setelah musim kemarin, gelar juara di La Liga diambil oleh Atletico Madrid. Dan kesempatan buat dia untuk bisa menghabiskan karir bersama dengan Barcelona. Sayang sekali ya, bahwa banyak yang ingin melihat dia keluar dari Barcelona. Ingin membuktikan dia, diri dia sebagai pemain besar bersama dengan City atau bersama dengan PSG. Tapi mungkin itu tidak akan terjadi setelah kedatangan Aguero. Teman rekan dia setim nasional yang sama-sama membawa Argentina juara. Untuk pertama kali di Copa ya sejak tahun 1993 mereka terakhir juara dan menunggu begitu lama. Tapi 28 tahun laki-nya mereka bisa menjadi juara di Brazil kemarin. Malah kan Brazil 1-0 lewat gol di Maria. Jadi dia tetap akan bersama dengan Barcelona. Dan CR7 akan tetap bersama dengan Juventus. Akan bisa merebut lagi gelar juara. Paling tidak bagi CR7 adalah La Liga Champions. Menjadi impian dia. Karena semua dia sudah lakukan bersama dengan Juve. Begitu juga dengan Messi. Akan bisa mengembalikan pamur kejayaan dari Barca untuk bisa merampas lagi menjadi juara. Di La Liga untuk ke-11 kali dan juga di Liga Champions untuk ke-5 kali. Jadi dua-duanya ingin merebut di Liga Champions. Sama-sama sudah 4 kali untuk ke-5 kali. Nah, yang paling great saat ini. Apakah Messi itu akan menjadi pemenang Ballon d'Or untuk yang ke-7 kalinya? Kalau Ronaldo saya pikir tidak akan mungkin dapat. Karena kegagalan kemarin bersama dengan... ...Portugal di Europe. Juga di Liga Champions tidak bisa berbuat banyak. Sama juga di Serie A juga gagal. Jadi saya pikir kesempatan itu untuk saat ini ada di Messi. Bukan tidak mungkin dia akan lebih menjauh dari kejaran Cristiano Ronaldo. Karena terakhir Messi dengan 2019. Jadi Ballon d'Or dan Ronaldo 2017. Jadi kalau dia untuk ke-7 kali dia akan menjauh. Lawan-lawan dia saya pikir hanya ada Jorginho. Ngolo Kante. Ya Jorginho dari Italia. Kita tahu kemarin baru Italia basuh. Bisa menjadi juara di Euro. Di Wembley. Mengalahkan Inggris lewat adu penalti. Dan juara bersama dengan Chelsea. Di Liga Champions. Jadi peluang Jorginho juga terbuka. Ya ada juga Ngolo Kante. Pemain yang sangat bagus. Kelandang yang berpotensi itu bisa menjadi merebut Ballon d'Or. Ada Lewandos. Kita bisa pikir penampilan bersama dengan Polandia agak menurun di Euro kemarin. Juga Munsham gagal mempertahankan gelar. Ketika mereka tidak mampu berdua banyak. Sebelumnya juga. Jadi saya pikir kesempatan itu ada di Messi setelah dia membawa Argentina bisa menjadi juara di Copa Amerika. Jadi kalau dia untuk ketujuh kali. Saya pikir ini akan menjadi tahun yang sangat indah buat Messi. Karena untuk bisa tampil di Copa lagi. Akan masih diragukan lagi bagi Messi. Apakah dia bisa akan tampil. Termasuk Ronaldo. Kalau Ronaldo dan Messi ini pasti di Qatar tahun depan akan masih akan tampil. Ronaldo pada usia 37 tahun akan tampil di Piala Dunia. Mungkin masa terakhir dia. Dan tidak akan tampil lagi di Piala Dunia berikutnya. Dan juga dengan Messi masih akan tampil di Qatar. Pada saat dia usia masuk ke 35 tahun. Jadi ini dua pemain yang akan mengakhiri karir mereka itu di ajang Piala Dunia di Qatar. Kita akan tunggu. Kalau Messi bisa meraih Ballon d'Or ke-7 pada tahun ini 2021. Dia punya ambisi untuk bisa membawa Argentina yang belum pernah dilakukan. Membawa Argentina juara dunia. Hampir saja di 2014. Tetapi gagal melawan Jerman di final saat langsung di Brazil kalah. 1-0 lewat Goetze. Dan Ronaldo juga ditantang. Karena belum pernah Ronaldo membawa Portugal itu bisa melaju sampai ke babak final. Di ajang Piala Dunia. Kalau semifinal 2006 pernah Ronaldo. Sebelum mereka kalah dari Perancis. Dan akhirnya kalah dalam perebutan tempat ketiga melawan Jerman. Jadi saya pikir ini dua-duanya sangat berambisi untuk bisa menjadi juara. Penentuannya akan di sini. Sebelum mereka menghabiskan karir mereka gantung sepatu. Gelar juara dunia akan menjadi impian bagi keduanya. Siapa yang terbaik? Messi atau Ronaldo nanti di Qatar. Kita akan tunggu. Oke sampai di sini dulu perbincangan kita. Dan Anda jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Youtube Bung Ropan. Ciao!